Sebuah rolet diputar, putaran pertama menunjukkan sebuah nama yaitu Chang Jae. Seorang pria mencari Chang Jae dengan pisau di tangannya. Chang Jae saat itu bersembunyi di freezer daging dengan darah di sekujur tubuhnya. Chang Jae ketakutan, rolet kedua menunjukkan angka 1 miliar won. Nah disini Chang Jae berhasil ditemukan, rolet kedua berhenti di tulisan potongan telinga. Jadi si pria ini harus memotong telinga Chang Jae agar bisa mendapatkan 1 miliar won. Chang Jae mencoba melawan dan wajah pria itu ditempelkan ke dinding freezer. Karena tidak bisa ditarik, pria itu memaksa menarik pipinya sampai kulitnya terkelupas. Chang Jae terus berusaha untuk kabur. Sialnya dia berhasil ditangkap. Alat pemotong daging dihidupkan. Chang Jae meraih palu di dekatnya dan menghantam si pria. Si pria kesakitan, tapi Chang Jae berhasil dia banting. Si pria yang kesal langsung memotong telinga si Chang Jae. Dan inilah No Way Out Episode 1. Seorang detektif bernama Chang Jae duduk termenung di tengah kerumunan orang-orang yang berteriak meminta ganti rugi. Ternyata Chang Jae baru saja ditipu rekannya sendiri. Dia mencoba menelpon seseorang tapi tidak bisa. Chang Jae lalu pergi ke suatu tempat dan dia merusak CCTV di sana dan berusaha untuk masuk. Si penjaga yang mendengar suara tersebut membukakan pintunya. Si penjaga ternyata mengenal Jong Sik. Jong Sik disini mencari rakannya yang bernama Yong karena sudah menipunya. Jong Sik mencari Yong di setiap sudut tempat judi tersebut. Tapi si penjaga bilang bahwa Yong sudah lama kabur ke Vietnam. Jong Sik sangat marah. Dia mengancap si penjaga. Jika Yong tidak ditemukan, maka tempat judi tersebut akan dia tutup. Tiba-tiba, Jong Sik mendapatkan telepon dari istrinya. Ternyata rumah mereka akan dilelang karena Jong Sik berhutang di bank untuk berinvestasi di bisnisnya. Jong Sik mencoba pergi ke bank lain untuk mengajukan pinjaman. Tapi pihak bank menolak karena Jong Sik mempunyai catatan gagal bayar. Dia lalu kembali ke kantor polisi dan mencoba mencari keberadaan Yang. Ternyata Yang sudah pergi ke Malaysia beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, sebuah telepon masuk dari seorang polisi lalu lintas bernama Park. Yang meminta detektif Jong Sik untuk segera datang ke kantor polisi. Park disini menjelaskan bahwa ada seorang pria bersimbah darah membawa pasien bernama Chang Ji ke rumah sakit. Kondisi Chang Ji saat itu juga parah. Bahkan telinganya terpotong. Dokter menjelaskan bahwa potongan telinganya sangat rapi. Jadi bisa dibilang telinganya Chang Ji ini sengaja untuk dipotong. Dan sepertinya yang melakukan hal ini adalah tukang daging. Melihat potongannya yang sangat rapi. Jong Sik dan juga Park lalu memeriksa rekaman CCTV. Nah disini Park melihat ada sesuatu yang dipegang pria yang membawa Chang Ji. Ketika diperbesar, Park yakin bahwa yang dipegang pria itu adalah potongan telinga. Jong Sik masih merasa aneh. Jika pria itu pelakunya, lantas kenapa Chang Ji dibawa ke rumah sakit. Hal itu sama saja membuka kedoknya. Dan lagi, jika bukan pria itu pelakunya, kenapa potongan telinga itu tidak ditinggalkan ke sana? Disini Park terlihat sangat excited menyelidiki kasus ini. Cuma, Jong Sik terlihat ogah-ogahan. Karena dia masih memikirkan bagaimana mencari uang agar rumahnya tidak dilelang oleh bank. Di waktu yang sama, Lim, pria yang menyerang Chang Ji tadi memotret telinganya Chang Ji. Dan mengirimkannya ke seseorang. Kembali ke Jong Sik, dia melapor ke atasannya bahwa ini hanyalah penyerangan biasa. Dan mungkin akan diselesaikan secara kekeluargaan dan pelakunya hanya didenda. Tapi, si atasan meminta Jong Sik untuk terus menyelidiki kasus ini karena sudah ada yang membuat laporan. Ternyata, yang melaporkan hal ini adalah Park. Akhirnya, Jong Sik pun terpaksa menyelidiki kasus ini. Jong Sik lalu pergi ke penggilingan daging. Setelah memeriksa identitas dari kendaraan yang digunakan pelaku. Jong Sik lalu masuk ke huniannya Lim. Di sini, Jong Sik tidak menemukan keberadaan Lim. Yang adanya telinganya Chang Ji yang dimasukkan ke dalam gelas. Jong Sik mencoba memeriksa rumah tersebut. Sampai dia menemukan santu kotak hitam yang sangat berat. Ketika dibuka, Jong Sik terlihat sangat shock dan bahkan gemetaran. Tiba-tiba, Lim ini datang. Jong Sik saat itu keluar. Lim yang tahu bahwa Jong Sik seorang polisi mencoba untuk kabur. Jong Sik berusaha mengejarnya. Aksi pengejaran terus terjadi. Bahkan mereka berdua terlihat sangat kelelahan dan mulai kehabisan tenaga. Lim yang sempoyongan pun terpleset dan jatuh. Kepalanya membentur paga dan dia langsung tewas di tempat. Jong Sik saat itu kebingungan. Jong Sik mencoba menelpon nomor darurat. Tapi Jong Sik disini sadar bahwa kamera CCTV di sekitar sana rusak. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke TKP. Atasannya Jong Sik meminta keterangan darinya. Jong Sik cerita bahwa Lim kabur setelah tahu bahwa Jong Sik seorang polisi. Jong Sik berbohong bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi. Begitu sampai di sana, Lim sudah tewas terjatuh dari lantai atas. Si atasan sedikit agak ragu. Tapi Jong Sik berhasil meyakinkannya. Jong Sik disini bilang bahwa dia sedang tidak enak badan. Jadi Jong Sik pamit untuk pulang duluan. Di waktu yang sama, Chang J kabur dari rumah sakit dan mencoba menghubungi seseorang. Chang J seperti sedang mencari Lim. Bahkan, dia pergi ke huniannya Lim yang saat itu disegel ke polisian. Chang J seperti sedang mencari sesuatu. Di tempat berbeda, Jong Sik mencari tempat parkir di mana CCTV tidak nampak. Nah, setelah menemukan tempat yang pas, Jong Sik keluar dari mobilnya sambil terus memperhatikan sekitar. Ternyata, Jong Sik mengambil koper hitam milik Lim. Lebih gilanya lagi, di dalam koper tersebut berisi uang 1 miliar won. Kembali ke Chang J, dia mencoba mencari sesuatu di dalam mobilnya Lim, tapi tetap tidak menemukannya. Chang J sebenarnya ingin pergi, tapi dia sadar kamera di mobilnya Lim merekam dirinya. Karena takut ketahuan, Chang J sekalian membawa pergi mobil tersebut. Chang J lalu memeriksa rekaman kamera mobil. Nah, di sini Chang J melihat Jong Sik yang membawa koper hitam tersebut. Dan beberapa saat kemudian, polisi datang ke sana. Dan Chang J jadi tahu bahwa Jong Sik seorang polisi. Esok harinya, istrinya Jong Sik sangat kaget melihat uang yang berada di atas meja. Jong Sik bilang bahwa dia berhasil menangkap iang dan mengambil kembali uang miliknya. Sementara di rumah sakit, Park kaget ketika tahu bahwa Chang J sudah tidak ada di sana. Di waktu yang sama, Jong Sik membuat laporan bahwa kasusnya Chang J sudah ditutup. Dia beralasan bahwa pelaku penyerangan sudah tewas. Jadi Chang J juga tidak akan bisa menuntut siapa-siapa. Jadi, akan lebih baik jika kasus ini ditutup saja. Tiba-tiba, Park menelpon dan melapor bahwa Chang J kabur dari rumah sakit. Dia akan melaporkan hal ini keatasannya. Cuma, di sini Jong Sik mencoba untuk menenangkannya. Toh, Chang J ini korban bukannya pelaku. Jadi, jika dia kabur, artinya dia baik-baik saja. Lagi pula, kasusnya juga sudah ditutup. Cuma, Park bersikeras akan mencari keberadaan Chang J. Nah, dari kejauhan, Chang J mengawasi Jong Sik. Tiba-tiba, seluruh detektif yang ada di kantor tersebut dipanggil oleh kepala polisi. Sebuah video lalu diputar. Seorang pria bertopeng memutar rolet dan rolet tersebut berhenti di nama Chang J. Pria bertopeng itu bilang akan memberikan 1 miliar won ke siapa saja yang bisa memotong telinganya Chang J. Jong Sik di sini kaget. Jadi, uang 1 miliar yang dia dapat berasal dari pria bertopeng ini. Nah, kepala polisi masih belum sepenuhnya yakin bahwa hal ini benar-benar terjadi. Bisa saja, video tersebut dibuat oleh orang iseng. Salah seorang petinggi polisi lalu bertanya, apakah ada uang 1 miliar won di huniannya Lim? Sambil terbata-bata, Jong Sik bilang tidak ada. Atasannya, Jong Sik lalu bilang bagaimana jika menanyakan langsung ke Chang J apa alasan Lim menyerangnya. Tapi, Jong Sik bilang bahwa Chang J sudah kabur dari rumah sakit tadi pagi jam 4 subuh. Tiba-tiba, ada video baru dari pria bertopeng tersebut yang bilang bahwa banyak sekali orang yang meragukannya. Mereka ragu, pria bertopeng tersebut akan benar-benar membayar mereka jika memainkan permainan roulette tersebut. Nah, si pria bertopeng ini meminta mereka yang mau untuk datang ke tempat yang sudah dia tentukan di jam 5 sore. Nantinya, si pria bertopeng sudah menyiapkan 1 miliar won. Ratusan personil kepolisian dipersiapkan di tempat yang sudah ditentukan pria bertopeng tersebut. Stadion tersebut mulai diperiksa setiap sudutnya. Orang-orang juga mulai berkumpul. Mereka penasaran kenapa banyak sekali polisi di sana. Ada juga yang mempercayai ucapan pria bertopeng itu. Tapi, saat jam menunjukkan pukul 5 tepat, tidak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai kesal dan meragukan ucapan pria bertopeng tersebut. Tapi, tiba-tiba, 3 balon raksasa dan juga drone mengarah ke tengah stadion. Orang-orang mulai anarkis. Mereka berusaha masuk ke stadion. Jongsik yang melihatnya buru-buru masuk ke tengah stadion. Di luar, masa yang semakin beringas terus memaksa polisi untuk mundur. Beberapa polisi tidak bisa menahannya dan beberapa pintu masuk pun jebol. Di dalam, balon-balon raksasa tersebut mulai meletus dan uang 1 miliar uang tersebut bertebrangan memenuhi isi stadion. Orang-orang juga mulai berhamburan mengumpulkan uang-uang itu. Bahkan, para polisi juga ikut serta mengumpulkan uang-uang itu. Mereka juga saling serang satu sama lain. Sore harinya, orang-orang ini dikumpulkan di kantor polisi untuk didata. Tiba-tiba, pria bertopeng tersebut mengupload video baru. Si pria bertopeng bilang bahwa mereka yang percaya bisa masuk ke babak selanjutnya. Rolet pun mulai diputar dan berhenti di sebuah nama yaitu Kim Kukho. Si pria bertopeng bilang bahwa Kim saat ini masih di dalam penjara dan tiga hari lagi akan dibebaskan. Rolet kedua lalu berhenti di angka 20 miliar won. Semua orang terkejut. Semua orang menunggu apa yang harus mereka lakukan demi bisa mendapatkan uang 20 miliar tersebut. Dan rolet ketiga berhenti di kata membunuh. Jadi, si pria bertopeng akan memberikan 20 miliar won bagi siapa saja yang bisa membunuh Kim Kukho. Pria bertopeng bilang dia tetap akan membayar uang taruhan tersebut meskipun orang yang berhasil membunuh Kim tertangkap. Tapi, mereka harus memastikan agar Kim tidak bundir duluan. Jika itu terjadi, maka uang taruhannya akan dilipat gandakan ke babak selanjutnya. 13 tahun yang lalu, Kim mengemudi sambil mabuk. Di belakang, ada seorang gadis yang dalam keadaan setengah sadar. Ternyata, Kim baru saja membiusnya. Gadis penama Minji tersebut pun diperkaos. Selesai memperkaos, Minji malah tidak bergerak. Di sini, Kim yakin bahwa Minji sudah tewas. Jadi, jasadnya dibuang ke sungai. Saat ditangkap, polisi dan juga Kim pergi ke TKP. Penyisiran dilakukan dan polisi berhasil menemukan jasadnya Minji. Ayahnya Minji sangat marah dan melempari Kim dengan botol soju. Ayahnya Minji berjanji, dia akan membalas apa yang sudah dilakukan Kim ke anaknya. Kembali ke masa sekarang, berita menyiarkan tentang pria bertopeng yang memberikan sayem bara. Dia akan memberikan 20 miliar won bagi siapa saja yang bisa membunuh Kim. Kim sebenarnya dipenjara selama 15 tahun. Tapi, karena berkelakuan baik selama dipenjara, hukumannya pun dikurangi 2 tahun. Komisaris polisi menghubungi kepala kepolisian dan mendesaknya untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kepala polisi bertanya ke tim cyber sampai sejauh mana perkembangannya. Tapi, tim cyber tidak bisa melacak IP pria bertopeng tersebut. Kepala polisi tidak mau tahu, mereka diberi waktu seminggu untuk mengukap kasus ini. Sementara, anggota yang lain diminta untuk menjaga keamanannya Kim. Kepala polisi lalu melakukan konferensi pers, di mana dia mengutuk apa yang dilakukan pria bertopeng dan menganggap apa yang dilakukannya sama dengan teroris. Sementara itu, di penjara, Kim dibebaskan. Kim di sini merasa aneh. Selama ini, dia sangat dekat sekali dengan staff penjara. Tapi entah kenapa, di hari itu, mereka semua terdiam. Kim masih belum tahu bahwa dia saat ini jadi incaran orang-orang karena sayembara dari pria bertopeng. Yang Kim pikir, para staff penjara sedih karena mereka tidak bisa bertemu lagi. Kepala sipir lalu memanggilnya. Di sini, ada Jong-sik dan beberapa rekan polisinya. Atasannya, Jong-sik bilang bahwa mereka akan mengawal Kim untuk pulang. Kim bingung kenapa dia harus dikawal. Jong-sik dengan lantangnya bilang bahwa di luar sana, ada ratusan orang yang ingin membunuh Kim. Kim semakin bingung. Bukankah dia sudah menembus kesalahannya di dalam penjara selama 13 tahun. Sebelum keluar, Jong-sik mewanti-wanti agar Kim tetap menunduk dan terus mengikutinya. Jangan bicara ke siapapun dan turuti perintah kepolisian. Gerbang lalu dibuka dan keadaan semakin kacau. Apalagi ketika ada satu orang yang berusaha membunuh Kim. Untungnya, Jong-sik berhasil menghentikannya dan Kim dibawa masuk ke mobil. Di waktu yang sama, Chang-ji melihat berita bahwa Kim sudah dibebaskan dan kini sedang dikawal pulang menuju ke kota Hosan. Kembali ke Kim, dia masih penasaran kenapa banyak sekali orang yang ingin membunuhnya. Jong-sik lalu bilang bahwa ada yang menawarkan 20 miliar won untuk siapa saja yang bisa membunuh Kim. Kim awalnya mengira itu cuma lulucon tapi Jong-sik menunjukkan wajah kesalnya dan hal itu semakin membuat Kim penasaran. Orang gila mana yang melakukan semua ini? Kim diminta untuk diam dan tetap mengikuti perintah polisi jika ingin nyawanya selamat. Kim diminta untuk menghafal teks yang sudah dipersiapkan kepolisian. Nah saat sampai dihundiannya ternyata orang-orang sudah banyak sekali yang berkumpul di sana. Beberapa orang mencoba menyerang Kim tapi dihentikan oleh polisi. Kim pun meminta maaf ke semua keluarga korban. Kim sadar mungkin hukuman 13 tahun yang sudah dia terima tidak sebanding dengan penderitaan keluarga korban tapi dia benar-benar bertaubat. Hal itu membuat orang-orang yang tadinya membenci Kim perlahan jadi tenang. Kim pun dibawa masuk. Dia dipasangi alat pelacak di kakinya. Nantinya saat Kim keluar dia akan ditemani satu personil kepolisian. Kim seolah tidak percaya dengan polisi yang menjaganya. Apalagi Jong-sik yang terlihat sangat membencinya. Bisa saja Jong-sik saat ini mengincarnya demi uang. Jong-sik pun kesal dan mencoba mengajarnya. Tapi rekannya yang lain menerainya dan meminta Jong-sik untuk pergi. Atasannya Jong-sik sekali lagi bilang jika Kim bisa bekerja sama dengan kepolisian mungkin semua ini akan meredam setelah beberapa bulan ke depan. Di tempat berbeda ibunya Minji yang mendengar berita bahwa Kim sudah bebas hanya terdiam. Saat ini suaminya sakit-sakitan semenjak kematian putrinya. Ibunya Minji lalu memasak makanan yang serat banyak dan juga mempersiapkan obat-obatan yang dia siapkan untuk suaminya. Ibunya Minji pun pamit dan bilang jika dia tidak kembali maka suaminya diminta untuk menghubungi dinas sosial. Sementara itu istrinya Kim datang dengan seorang pengacara. Kim menanyakan keadaan anaknya tapi si istri hanya terdiam. Si pengacara lalu bilang bahwa istrinya mengajukan gugatan cerai dan tidak mengajukan syarat apapun. Kim sangat kesal dan berusaha menyerang pengacara tersebut. Di tempat berbeda ibunya Minji mengambil racun dari sebuah ikan. Dia juga mempersiapkan senjata yang nantinya akan dia gunakan. Sementara itu Park mendapatkan informasi bahwa ternyata Chang Ji ini seorang pembunuh. Di tempat berbeda security mendengarkan suara yang aneh. Ketika coba untuk didekati ternyata Chang Ji berusaha membuka bagasi mobilnya Jong Sik. Chang Ji yang ketahuan langsung berlari kabur. Beberapa saat kemudian Jong Sik datang. Setelah tahu ada orang yang mencoba membobol mobilnya Jong Sik buru-buru memeriksa koper hitam yang dia ambil dari Lim. Saat memeriksa rekaman kamera mobil Jong Sik baru tahu bahwa yang melakukannya adalah Chang Ji. Di sini Jong Sik bingung apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba rekannya menelpon dan bilang bahwa Kim saat itu mabuk dan memaksa untuk keluar. Jong Sik buru-buru kembali ke huniannya Kim. Sementara itu ibunya Min Ji terlihat sudah sampai di sana. Tapi mobilnya harus terhenti karena polisi memeriksa setiap mobil yang keluar masuk area tersebut. untungnya polisi tidak mencurigainya dan memperbolehkannya pergi. Di waktu yang sama Kim terus-terusan memprovokasi orang-orang di luar sana. Dia merasa terganggu karena dari pagi sampai malam orang-orang terus meneriakinya. Jong Sik berusaha menenangkan Kim tapi Kim meminta untuk diantarkan ke minimarket. Karena tidak punya pilihan lain Jong Sik pun mengizinkannya. Tapi Kim hanya diberi waktu 5 menit untuk berbelanja. Kim dijaga ketat. Orang-orang terus meneriakinya. Ibunya Min Ji juga terlihat di sana. Dia mempersiapkan senjata yang dia lumuni dengan racun. Orang-orang mulai mengurumuni minimarket tersebut. Ibunya Min Ji juga berusaha masuk tapi dihalangi petugas. Ibunya Min Ji memohon. Dia bilang mengidap diabetes jadi dia butuh coklat secepatnya. Karena kasihan ibunya Min Ji pun diperbolehkan masuk. Senjatanya pun dipersiapkan tapi saat ditembakan tembakannya meleset. Beberapa kali Kim berusaha menghindar. Untungnya polisi berhasil menghentikan ibunya Min Ji dan Kim berhasil diselamatkan anak buahnya Jong Sik. Jong Sik kaget melihat rekannya yang kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dia berteriak untuk segera dipanggilkan ambulan. Jong Sik bertanya apa yang ada di anak panah tersebut. Tapi ibunya Min Ji hanya terdiam. Ibunya Min Ji lalu dibawa ke kantor polisi. Sebenarnya disini polisi memahami perasaan ibunya Min Ji. Apalagi setelah kejadian itu suaminya mengalami gangguan jiwa dan ibunya Min Ji menderita kanker hati stadium 4. Tapi mereka tidak membenarkan perbuatan tersebut. Jong Sik mencoba meyakinkan ibunya Min Ji jika ibunya Min Ji dipenjara siapa yang akan merawat suaminya. Di tempat berbeda seseorang terlihat membawa koper di kegelapan. Mengira itu istrinya ayahnya Min Ji keluar untuk memeriksanya. Ternyata di luar ada sebuah koper yang ditujukan untuk ibunya Min Ji. Dan film pun bersambung. Nah itu tadi alur drama Korea No Way Out episode 1 dan 2. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload episode selanjutnya. Dan daju! sub indo by broth3rmax